Halo teman-teman semuanya, oke, video kali ini saya akan membahas sebuah TV ya Intro Jadi kebetulan kemarin saya beli TV Buat saya pakai main game Ya PS3, PS4, dan PS5 Jadi satu TV aja buat yang review-review atau bikin konten gitu ya Kalau ngomong masalah TV, jujur aja saya orangnya gak terlalu fanatik ya dengan salah satu merek Dan gak ribet amat gitu loh Jadi intinya TV yang saya pakai itu enak ditonton Gambarnya tajam Dan gak bikin sakit mata Wish, itu aja udah cukup menurut saya Kalau nurutin masalah spek-speknya yang ini, yang itu, berbagai merek kadangnya pusing gitu loh Coba Anda kalau datang ke satu toko TV atau mall yang menjual TV dengan berbagai merek Pasti bingung Dari merek A nawarkan ini, merek B nawarkan ini pasti bingung Jadi intinya ya WSU tadi, pokoknya enak ditonton, tajam, tapi gak bikin sakit mata Kemudian dan pastinya Kalau dicolokkan HDMI-nya di salah satu konsol Baik itu PS3, PS4, PS5 Itu gak bikin ribet Atau milih-milii HDMI Karena ada salah satu TV, merek TV itu agak milih-milii HDMI Ada pun yang gak milih-milii HDMI Pas kalau mencolokkan HDMI-nya itu dia ribet gitu loh Karena pengalaman saya ketika saya datangi ke rental-rental Dia beli TV baru Kemudian waktu ngonekannya ke TV itu agak ribet Nah itu kadang saya yang bikin agak gak seneng Jadi intinya sekali colok udah selesai pasti connect ke konsolnya Jadi waktu saya tanya ke sales-nya Ya gak tau ini sales yang TV merek yang saya beli ya Atau enggak saya juga gak tau Jadi saya tanya, mas aku butuh TV Buat main PS4 sama PS5 Jadi otomatis ya speknya harus 4K dan HDR Nah dia nyebutin ada tiga merek Sony, Samsung, sama LG Kalau Sony otomatis harganya pasti lebih mahal Daripada LG atau Samsung ya Kalau gak salah Dengan kelas yang sama gitu Nah akhirnya dia nawarin yang LG Nah ini saya akhirnya beli ya LG Dengan spek yang tidak kalah dengan Sony Dan harga justru lebih mula Dan malah ini ada beberapa fitur-fitur yang menarik menurut saya gitu loh Dan kebetulan yang LG ini produk mesin baru di tahun 2021 Oke sekarang saya mau tunjukkan merknya Coba nih, kerdus ya Ya gak apa-apa Ya ini dia Nah ini kerdusnya Nah ini TV yang saya beli Yaitu LG Nano Cell E-I-Thing-Q Bener ya? E-I-Thing-Q Ini 43 inch Jadi LG yang Nano Cell Kebetulan di tahun ini keluar yang ukuran 43 Katanya sebelumnya bermain di atas 43 inch Nah sekarang yang 43 inch sudah ada Nano 79 Nah ini boleh di zoom mungkin Dia menampilkan Real 4K Nano Cell Ya Nano Color Kemudian mesinnya Quad Hard Processor 4K Ya kan? Kemudian ThinkQ E-I Ya Nah kemudian ada Cinema Experience Ya ini jadi kalau apa ini Ada filmmaker mode Ya jadi kalau kita nonton seperti layaknya film gitu Mungkin seperti itu tujuannya Kemudian Unlimited Entertainment Jadi ini adalah seperti Android ya Jadi termasuk golongan Smart TV Bisa kita mau nonton Netflix Nonton sepak bola Dan lain-lain nonton Youtube Atau apa dan lain sebagainya Saya pakai PS5 Dengan TV ini Ya kan? Ini saya lagi main Cut Over Karena Cut Over juga gamenya Sudah resolusinya 4K ya Jadi 4K itu Tergantung juga dari pertama dari PS-nya Ya otomatis seperti PS5 kan bisa 4K Kalau PS4 Yang 4K itu PS4 Pro Kemudian TV-nya juga harus mendukung Resolusi 4K plus HDR Nah TV LG ini Ini lebih unik lagi Nanti kalian bisa lihat speknya Nanti saya kasih di gambar ya Ada speknya Kalian lihat sendiri speknya jelasnya TV LG Nano 79 ini Nano cell 79 ini Dia kalau dilihat di speknya Itu 4K ya HDR ya Terus ada HDR 10 Pro ya HLG juga Tambah mumut kan Kalau dengar istilah-istilah seperti itu Jadi menurutku ya itu tadi Pokoknya gambarnya Enak ditonton Tajem gak bikin sakit mata Kemudian tadi ya Setelah kembali dari PS5-nya 4K TV-nya 4K Dan juga tergantung dari Game-nya juga Game-nya juga harus mendukung 4K Seperti Cut Over Ini dia sudah 4K Otomatis Sudah perfect ya Nah tinggal kita mainin aja Seperti ini Jadi enak gitu loh Ditonton pun enak Suaranya pun juga enak loh Ini ya Cut Over ini Eh Cut Over Sorry TV-nya Oke Yang aku suka juga Suaranya ini oke banget lah Oke banget ini Jadi kalian kayaknya Gak perlu speaker tambahan Sudah cukup enak Didengerin Tapi kalau mau lebih Ngelegar lagi Ya pakai speaker tambahan Wow Mata parah nih Ajir Keren suaranya ini Jadi kayak Terasa kita di base cop Ini baru pakai Sound asli TV-nya loh Nah Menurutku sudah oke Gimana menurut kalian Gambarnya udah enak banget nih Gak sakit di mata Gitu Ya Oke sekarang kita Lihat fitur-fiturnya Yang aku suka Yang aku suka dari Apa TV ini Dia ada fitur langsung Untuk pemilihan menu ya Di sini Jadi kita mau connect apa ya PS5 di sini Connect Mau ke TV Juga bisa Ya Ini langsung Ini PS5 Ini TV Nah Selain itu Yang unik Yaitu dari Remote-nya ini Katanya remote ini Belum dipunyai oleh TV lain Jadi ini bisa seperti Kayak mouse Di Apa Di Komputer ya Jadi ini Jadi ini sebagai mouse-nya Pegar adalah Seperti ini Misalkan kita mau Milih Menu Menu ya Nah Jadi kita Menunjuknya Ini pakai ini Pakai remote Kita mau milih apa Mau milih Netflix HBO Video Atau apa-apa Nah disini Kemudian kalau mau pengaturan Ya tinggal Pilih aja pengaturan Misalkan seperti ini Nah Ini tinggal dikonekkan Disini Kita mau Pengaturan Mau tampilkan Gambar seperti apa Ini gambar HDR Nah ini film makernya Film makernya Jadi tampilannya Kayak seperti Film Kalau kita lagi Pengen Nonton film Ya oke Kemudian TV ini Bisa terkoneksi Internet ya Jadi kalau kalian punya Wifi Di rumah Atau mungkin Pakai HP Membuat Detering Juga bisa Langsung Koneksikan Ke TV Jadi nanti Bisa Buat nonton Youtube Seperti ini tadi ya Bisa buat Nonton Youtube Nonton Netflix Itu langsung Terkoneksi Disini Ini ada Youtube Ya kan Ini udah saya Koneksikan Tinggal kita tekan Aja Nah ini Nah ini Mau nonton Saya ini Nah seperti ini Nah untuk Fitur yang lainnya Yang katanya Belum ada di TV Lain yaitu Remote ini Bisa berfungsi Seperti HP Untuk pencarian Di Google Jadi ini Disini ada Mikrofon Seperti gambar Mik gitu Kita tinggal Tekan aja Kemudian kita Bilang Halo Google Cara Service PS3 Di Youtube Saya akan Mencari Halo Google Cara Service PS3 Di Youtube Nah Kan Keluar semua Nih Mau cari yang Kayak gimana Keluar semua Youtube Punya saya Wah Service PS3 Tercepat 431.000 Ditonton 3 tahun Yang lalu Jadi tinggal Udah langsung Diklik aja Kalau ini Kali punya saya Ya Nah Semuanya pakai remote Ya pakai remote Benar Nah Jadi seperti itu Teman-teman Untuk TV Yang saya beli Dan ini Saya tidak Diendorse Sama sekali Tapi kalau Dari Merak Atau Brand yang Mau Mengendorse saya Saya dengan Senang hati Menerima Jadi ini Sangat worth it Sekali Buat teman-teman Yang punya budget 5 jutaan Ini harganya Cuma 5 juta 500 Ya kan Gambarnya Sudah Menurut saya Sudah oke Banget Fitur-fiturnya Melimpah Ya Kemudian Ya Dengan harga Segitu Saya rasa Kalau kalian Punya budget Segitu Silahkan Ini bisa Menjadi Pilihan Buat rental Juga Apalagi Sangat rekomendasi Jadi Kalau kalian Buka rental Misalkan Saat ini Buka rental PS3 Tapi Saya rasa TV-nya Lebih baik Mending Cari yang 4G Sekalian Karena siapa Tahu Nanti Kalian punya Rezeki Atau mungkin Naik tingkat Ingin rental PS4 Atau PS5 Kalian Tidak perlu Beli TV Lagi Tapi kalau Kalian Mau buka Rental Rental PS3 Saya rasa Rental PS3 Ini mungkin Agak Kemahalan Soalnya Rental PS3 Aku rasa Cari yang LCD Atau LED Itu Saya rasa Sudah cukup Harganya Yang 2 juta Atau 2 juta Setengah Sudah Oke Kalau untuk Rental PS3 Menyesuaikan Dengan Konsolnya Nah Tapi Kalau Kalian Buka Rental PS4 Atau PS5 Yaudah Kalian Langsung Cari yang 4K Aja Sekalian 4K Plus HDR Ini Sudah HDR HDR10 HLG Lagi Sembol Aku Nggak Ngerti Kalau Masa-masa Itu Malah Pusing Pokoknya Intinya Seperti Yang Saya Bilang Tadi Enak Ditonton Tajem Dan Nggak Bikin Sakit Mata Kemudian Suaranya Juga Oke Harganya Sesuai Dengan Kantong Saya Yaudah Saya Beli Kalau Saya Pengen Yang Lebih Gede Lagi Spek Lebih Gede Lagi Ya Otomatis Saya Harus Meneluarkan Biaya Yang Lebih Gede Lagi Mungkin Pengen Yang 8K Menyelesaikan PS5 Yang 8K Ya Pasti Harganya Juga Lebih Mahal Nah Jadi Saya Rasa Itu Aja Untuk Review Singkat Mengenai TV Mungkin Kalau Kalian Berminat Ya Silahkan Cari Di Kota Kota Terdekat Di Kota Anda Setiap Kota Biasanya Beda Harganya Kalau Ini Kemudian Saya Dapat Harganya 5.500.000 Di Salah Satu Mall Di Kota Malang Ya Oke Teman Terima Kasih Yang Sudah Nonton Video Ini Nanti Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya